The Virgin Suicide, ini film yang rilis di tahun 1999, merupakan film pertamanya Sofia Coppola ya, dimana gue selalu suka dengan sutradara ini karena dari sisi mayoritas tema yang dibawain juga ada sisi diskoneksi dengan masyarakat atau orang yang bermasalah ya, dimana ada aspek abu-abunya jadi gak bisa dibilang benar atau salah, makanya gue cenderung suka dengan pendekatan yang realistis atau yang ada di sekitar kita juga walaupun film ini bukan film favoritnya gue ya, dari sisi sutradara Sofia Coppola sedangkan disini tentang sebuah keluarga religius dan terpelajar, mereka memiliki beberapa anak perempuan remaja dimana ada yang mencoba untuk melakukan percobaan bunuh diri dan kejadian ini menarik atensi dari sekelompok remaja pria kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya dan setelah gue selesai nonton ya, menurut gue ini film yang bisa dibilang berjalan dengan cukup natural terutama di bagian awal begitu gue liat jam, toto udah jalan 20 menit aja dari sisi topik juga ya ini tentang bunuh diri gitu yang menurut gue sebenarnya hal ini salah satu yang bisa dibilang deket ya dengan semua orang yaitu mengenai kematian dimana ya semua orang akan melalui hal ini gitu entah itu kecelakaan, kesehatan, bencana alam gitu dan lain-lain tapi di film ini kita melihat apa yang terjadi dengan Lox dia ini remaja populer di sekolahnya karena buat gue ini merupakan karakter bisa dibilang karakter utama ya yang ada di film ini dan karakter yang penting juga karena setelah nonton ini tuh jatuhnya lebih tentang aksi dan konsekuensi sih dari tindakan kita ya kalau menurut gue apa yang terjadi juga ini bersinggungan dengan keluarga ini tapi gak hanya di film ini sih bisa dibilang mirip lah dengan apa yang terjadi di dunia nyata juga gitu kalau ngomongin aksi dan konsekuensi dan gue gak hanya ngomong dari apa yang dilakukan oleh si karakter Lox ini gitu di film ini gitu karena secara umur juga dia masih belum bisa dianggap dewasa gitu jadi ya mungkin masih agak dilonggarkan dari sisi aksi dan konsekuensinya gitu tapi gue lebih ngeliat dari sudut pandang orang tuanya gitu dan apa yang ditampilin disini ya kalau menurut gue gitu dan buat gue sendiri si karakter ibunya gitu ini punya peran yang penting dimana dia itu menciptakan sebuah lingkungan tempat tinggal yang agak tertutup terutama dari sisi sosialisasinya ya walaupun sebenarnya sih gak bisa nyalain sepenuhnya ke karakter ibunya ini gitu karena balik lagi ini adalah aksi dan reaksi gitu atau aksi dan konsekuensi bisa terjadi seperti ini karena apa yang telah terjadi sebelumnya gitu dan sebenarnya si karakter ibunya ini di film ini ya juga memberikan kesempatan untuk anaknya bersosialisasi bahkan ada scene dimana dia melonggarkan aturannya supaya anak-anak remajanya ini bisa ikut homecoming dance gitu tapi karena apa yang terjadi selanjutnya jadi lebih ketat lagi dan gue sendiri juga gak bisa bilang apa yang dilakukan ini tuh berlebihan gitu karena tiap orang pasti punya titik tersendiri ya gitu dan gak jarang juga gue denger orang bunuh diri karena hal-hal simple yang buat kita gitu tapi gak simple buat mereka cuma apa yang terjadi dengan Lux ini ini punya impact besar ke keluarganya bagaimana satu hal bisa mengubah semuanya gitu atau berimpact ke masing-masing anggota keluarganya ini juga film yang agak ngingetin gue dengan 13 reasons why ya mungkin dari sisi topik tentang sama-sama remaja dan tentang bunuh diri juga cuma untuk film ini atau Virgin Suicide ini gue sendiri gak ngebaca bukunya jadi gue gak bisa ngebandingin tapi penasaran juga sih dari sisi tulisannya seperti apa gitu untuk ceritanya gitu apakah ada perbedaan atau enggak ini dan ada satu scene yang gue inget dari film ini ya itu justru uniknya ini cuplikan dari apa yang ada di TV yang menurut gue cukup memberatkan nafas gue ya jadi ini ada seorang remaja perempuan dia mencoba untuk bunuh diri dengan cara masukin racun ke kue yang dia buat gitu tapi ternyata neneknya yang makan kue tersebut dan buat gue ini cerita yang berbeda aja gitu dan gue juga gak kepikiran juga gitu hal-hal ini tuh bisa bisa terjadi gitu dan setelah dipikir-pikir ya emang cukup realistis sih soalnya menurut gue cerita di film ini juga mulai cukup jelas gitu atau jadi ya bisa dibilang diperjelas ya menuju akhir karena dari awal sampai pertengahan itu tuh lebih ke kehidupan remaja ini yang emang gak terlalu berhubungan jelas dengan aspek bunuh diri itu baru menuju akhir semuanya tuh mulai masuk akal atau mulai terkoneksi tapi di luar dari sisi cerita ya gue suka banget dengan soundtrack untuk film ini karena emm buat gue cocok ya dengan selera gue agak mirip juga dengan soundtrack yang ada di Lost in Translation secara vibe juga terus gue suka dengan warna filmnya ada sisi melankolisnya yang gue liat disini so The Virgin Suicide ini film yang simple tapi kompleks karena menurut gue ini film yang tentang atau yang membahas tentang aksi dan konsekuensi ada pelajarannya juga dari film ini cuma ini bukan film Sofia Coppola favoritnya gue jadi itu aja opini mengenai film ini thank you for watching it's me Patrick signing off